Kita beralih ke informasi berikutnya, Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris bersama Satgas Pangan Provinsi Jambi mengecek langsung ketersediaan dan harga bahan pangan di pasar Angso Duo Kota Jambi Jumat pagi. Dalam sidak tersebut, Al-Haris mengatakan kondisi harga kebutuhan pokok masih relatif stabil hingga Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan sidak di Pasar Angso Duo Kota Jambi pada Jumat 8 Juli 2022 pagi. Sidak dilakukan untuk mengecek langsung sekaligus memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terkendali pada Hamin II Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dalam sidaknya ini diketahui terjadi kenaikan harga untuk beberapa komoditas, seperti cabai merah, bawang merah, dan juga termasuk telur ayam. Diketahui dalam sidak ini cabai merah dijual di kisaran Rp120.000 per kilogramnya, telur ayam di kisaran Rp54.000 per piring, sedangkan bawang merah di kisaran Rp46.000 per kilonya. Sementara itu harga daging sapi dan kerbau masih relatif stabil yakni di angka Rp150.000 per kilogram. Al-Haris menjelaskan kenaikan harga beberapa komoditas ini terjadi akibat kurangnya distribusi dari distributor maupun daerah penghasil. Sementara untuk komoditas bahan-bangan lainnya, terpantau dijual dengan harga yang stabil dan jumlahnya mencukupi. Nah artinya, kalau seandainya ada cabai lokal, mungkin harga bisa ditekan lagi. Karena ini bukan cabai lokal, cabai luar dari Jambi, nah ini harganya mungkin tidak meningkat dari biasanya. Nah kita akan lihat nanti dengan kegantian, apakah masih mungkin Jambi menjelang ramen 2 IDU ANHA ini, mungkinkah Jambi ada panen cabai gitu. Kalau ada, nah kita minta panen segera untuk bisa, pasal kita intervensi sama-sama. Itu yang kita harapkan. Jadi kita harap tidak ada gejola yang tinggi saat hidup ANHA ini. Semuanya masih, kalaupun ada naikan-naikan, ya naikan yang masih ramah lah ya. Dan begitu naiknya tagam gitu. Untuk mengatasi kenaikan harga beberapa komoditas tadi, Alharis dalam waktu dekat akan mengupayakan adanya distribusi dari distributor maupun daerah penghasil, agar nantinya harga komoditas bahan pangan di Provinsi Jambi tidak mengalami gejolak harga yang signifikan. Jikapun terjadi peningkatan, diharapkan masih di batas harga wajar. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!